Saya bangga untuk anak-anak Papua yang sudah kuliah sampai luar negeri, belajar di luar negeri, sudah kerja sama dengan K. Pai, sama Mr. Penando. Jadi sudah sukses seperti begitu, sudah banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang sudah membangun di negara orang, kita kembali lagi ke negara kita, atau daerah kita, Papua. Anak-anak Papua butuh kalian. Ini yang pertama. Sesuai pengalaman saya secara pribadi, saya tugas di pedalaman Papua ilang puncak 2 tahun, minimnya pendidikan sangat mengurat air masa. Jaringan yang tidak baik, dan memaksa kami sebagai guru pedagaman harus meminat. Berpikir yang bagaimana sehingga anak-anak ini bisa pilih bersama seperti kakak-kakaknya. Pak Kajor, Pak Kaka Pai, Mr. Fernando, Mr. Yoko. Dan mereka mempunyai mimpi yang sangat besar, yang sangat besar, mungkin sangat besar. Dan saya bilang bahwa Indonesia belum merdeka, dan Papua belum merdeka. Ini nyata, ini real, yang akan didapatkan di lapangan. Yang kami tahu, banyak orang cuma bilang cinta Papua, tapi diri dan pekerjaan di Papua tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Saya harus berkankan di sini. Soalnya anak-anak yang sudah sukses di Papua, ayo sudah sukses di luar ini. Tolong, pendidikan di Papua harus melihat dari segi mana pun. Orang-orang boleh sukses, orang Jayapura boleh sukses, orang Papua orang biak boleh sukses, tapi tolong lihat orang puncak. Anak-anak di sana sangat senang. Rata pemerintah menangis tentang pendidikan, pendidikan. Ini yang terkaitan dengan pendidikan saya. Di pendidikan saja, Mr. Mishai, Mr. Fernando, Mr. Yoko, please come back to Papua. Kembali lepas Papua. Kita boleh sukses di negara orang, Mr. Mishai. Oke, baik. Terima kasih kakak untuk itu rangkaian pertanyaan dari saya sudah selesai. Dan sekarang dari teman-teman yang hadir member di Zoom saat ini. Jadi ini waktunya mereka untuk bertanya. Jadi teman-teman yang mau bertanya, tolong kasih nyalakan video. Terus kasih tangan begini ya. Angkat tangan begini kalau yang mau bertanya. Nanti saya tunjuk ya, satu-satu. Oke, baik. Mulai dari CB first dulu ya. Jadi nanti pertama Michiko, kedua Diana, ketiga Oscar. Betul, US punya MIT. Oke, jadi pertama Michiko dulu, kedua nanti Diana, ketiga Oscar. Oke, silahkan Michiko. Oke, saya mau tanya kakak. What is your biggest challenge when you're learning English and how you handle it? Yeah, and for the most memorable experience when learning English? What was the biggest challenge? Kakak aja pakai bahasa Inggris, Kak aja pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sudah. Bahasa Indonesia sudah. Pertanyaan bahasa Inggris tadi, jawabnya bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris masih biggest challenge. Oke. Biggest challenge belajar bahasa Inggris itu. Terasal belajar bahasa Inggris di beberapa daerah. Kan dari Papua belajar sedikit, terus ke Menara, belajar sedikit ke Filipina. Belajar, dia punya big challenges-nya itu beda-beda semua. Dia punya, bisa kecilnya beda-beda semua dari setiap daerah. Jadi, kakak cuma untuk, I try to, apa, to be, modify pertanyaan. Kasih, buku simpit lagi supaya saya bisa jawab, dapat dari buku-bukunya, maksudnya. Biggest challenge itu, karena, apa, kurang adanya, we don't have enough people to talk with, to converse with. Orang untuk kita bicara sama-sama. Kalau di Indonesia, kalau di Papua ya, kalau di sana, kita mau bicara bahasa Inggris, orang bilang, kita mau akan puji. Padahal itu melatihan. Kita harus, 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 harus hapus itu. Ya, itu was the biggest challenge. Jadi, ketika kita bicara bahasa Inggris, ih, dia batu ingin sekali. Padahal ini, no, no. And I'm learning English. Learning English is not only by theory, by reading the book, but it has to be in practical life. You have to practice it with somebody else. You have to talk. Your tongue, your lidah, has to be adjust. Harus, because they're biasa. Sampai hari ini, I cannot talk like American people. Saya bukan orang Amerika. Saya tetap pertanian, saya coaksin. As long as I understand, we understand one another. Tapi the biggest challenge back in Malaysia and Papua was, there was not many people who spoke English with me. Terhadap banyak orang bicara bahasa Inggris dengan kakak, yang berikut, So, when you try to speak English, people would think that you are just showing off. Aduh, makan puji. Ini yang harus kita berhubah. How did I overcome it? Ya. I keep talking, I don't care. I keep talking. Kita kasalian, saya bawa bata saja, walaupun saya salah. I just keep talking. Orang hampir agak-agak berbicara di bahasa Inggris Amerika hitam, I just keep talking. And because I will improve my English. Ya. Oke, baik. Let's answer your question, Ari. Adik, Michiko, itu menjawab. Yes. Oh, thank you. Berikutnya dari Mas Dian, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempat yang diberikan kepada saya, Mr. Fernando, Ms. Pai. Berbicara tentang Papua, tadi, Kakak Fernando ini, saya pakai bahasa Indonesia, dulu pertanyaannya, baru nanti saya pakai bahasa Inggris. Saya bangga untuk anak-anak Papua yang sudah kuliah sampai luar negeri, belajar di luar negeri, sudah kerja sama dengan Kak Pai, sama, eh, Miss Pai, sama Mr. Fernando. Jadi, sudah sukses seperti begitu, sudah banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang sudah membangun di negara orang, kita kembali lagi ke negara kita, atau daerah kita, Papua. Anak-anak Papua butuh kalian. Ini yang pertama. Sesuai pengalaman saya secara pribadi, saya tugas di pedalaman Papua Ilaga Puncak 2 tahun, minimnya pendidikan sangat menguras air matah. Jaringan yang tidak baik, dan memaksa kami sebagai guru pedalaman, harus meminit, berpikir yang bagaimana, sehingga anak-anak ini bisa pintar sama seperti kakak-kakaknya, kakak George, kakak Pai, Mr. Fernando, Mr. Yulko, dan mereka mempunyai mimpi yang sangat besar, yang sangat besar, menggung sangat besar, dan saya bilang bahwa Indonesia belum merdeka, karena Papua belum merdeka. ini nyata, ini real yang kami dapatkan di lapangan, yang kami tahu. Banyak orang cuma bilang cinta Papua, tapi real dan pekerjaan di Papua tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Saya harus tekankan di sini. Soalnya anak-anak yang sudah sukses di luar negeri, tolong, pendidikan di Papua harus dilihat dari segimanapun. Orang-orang boleh sukses, orang Jayapura boleh sukses, orang Papua, orang Biak boleh sukses, tapi tolong lihat orang puncak. Anak-anak di sana sangat menangis. Rata-rata mereka menangis tentang pendidikan. Pendidikan, ini yang saya tekankan, pendidikan saja pendidikan. Pendidikan saja, Mr. Miss Pai, Mr. Fernando, Mr. Yulko, please come back to Papua. Kembali dan bangun Papua. Kita boleh sukses di negara orang, Mr. Mr. Kita boleh sukses. Tapi kita harus kembali melihat bahwa anak-anak kita menangis. Apakah Papua ingin cuma pendatang yang harus mengajar? Tidak, kan? Kalian harus kembali untuk membangun daerah kalian. Jangan mengharapkan kami lagi. Waktunya kami untuk kembali membangun daerah kami juga. Dua tahun saya mengabdi di tanah Papua, susah senang saya sudah rasakan hal itu. Banyak orang boleh tinggal di kota, tapi kami berhadapan dengan masalah-masalah yang dalam artian bahwa saya tidak bisa ceritakan di sini. Ini publik. Betul. Saya rasakan sendiri. Saya lihat sendiri. Saya rasakan pendidikan itu. Saya berlaksan alang-alang kami tidur. Kami belajar. Di mana saja kami belajar. Jadi saya mohon. Kembali ke Papua untuk bangun Papua. Pertanyaan saya, Nisa Finando, I'm going to come back to Papua. Kenapa harus lima tahun? Lima tahun terlalu lama. Lima tahun terlalu lama, Kak. Terlalu lama, sangat lama. Untuk anak-anak Papua merasakan pendidikan dan ingin mereka sama seperti kalian terlalu lama lima tahun. Jadi, Mister tolong berpikir bagaimana kembali ke Papua untuk membangun Papua dalam waktu dek. Papua children need people like YouTube building that. Itu saja. Terima kasih, Mister. Mister saya. Itu saja saya puji pertanyaan. Kapan kembali ke Papua? Terima kasih. Iya, kan? Iya, Miss. Impress, impress me too. Thank you. Thank you so much. Thank you for your heartfelt words. Terima kasih. You're welcome. You're welcome. Terima kasih. Terima kasih. Saya kesesan kesadaran kita pribadi. Iya. Ya, memang benar. Apa lima tahun dari sekarang ataupun lebih cepat terima kasih karena ini menjadi challenge saya terima sebagai tantangan pribadi untuk saya. Saya memang untuk pulang secara langsung ke Papua harus punya apa strategi planning yang sesuai tepat dulu tapi hari ini saya punya orang-orang di Papua dan adik Jor Saam adik Jor Saam terus saya juga punya hubungan baik dan bersama dengan Pak Samuel Tabuni yang punya PLI kami tetap disama juga sama-sama dengan Pak Samuel dan juga dengan teman-teman yang lain secara pribadi membantu beberapa adik-adik dalam pendidikan yang tetap akan masih aktif terus berikan seperti itu. Kenapa mungkin saya akan berpikiran melihat lebih cepat dari lima tahun lima tahun itu berdasarkan perhitungan saya punya persiapan keluarga dan semua karena istri dan anak orang-orang Amerika saya saja yang masih orang kita masih orang sana orang Papua sehingga untuk bawa mereka pulang ada setengah mati jadi saya harus punya persiapan yang lebih baik sehingga saya pikir mungkin lima tahun itu karena saya dari dulu saya bikin selama lima tahun lima tahun lima tahun begini saya lihat saya pulih di sini lima tahun depan saya pulih di sini tapi sekarang saya dapat challenge jangan lima tahun lebih cepat terima kasih terlalu lama terlalu lama tantangannya saya terima secara pribadi dan saya akan nanti usahakan untuk berpikir atau saya perencana semua untuk bisa pulang kembali lebih cepat dan ketika pulang nanti saya bukan saya tidak mengharapkan untuk menjadi seorang yang langsung membawa perubahan besar di sebuah daerah tapi kalau kurang saya bisa bangun sesuatu untuk memberikan kontribusi yang real di kompleks di kampung tak di mana saja dengan jaringan yang saya miliki hari ini dengan teman-teman semua di Papua yang kita sama-sama jalan sama-sama hari ini saya pikir ke depan bisa kita sama-sama dengan adik-adik semua kita bisa buat perubahan kita berdanah terima kasih Kak Diem dan Kakak Charles mau tambahkan nanti adik George juga bisa berikan kita punya rencana ke depan ke Papua bagaimana karena saya dengan George ini beda saja di tempat tinggal apa semua tapi apa yang George bicara itu tidak bicara apa yang bicara itu George bicara itu kira-kira begitu silahkan Pak jadi apa yang Ibu Diana sampaikan ini ini sebenarnya perpanyakan yang saya sendiri dengan Pak Nandu saya pikir kita berbicara banyak tentang ini dan mungkin teman-teman mungkin bantu mengerti itu saya pikir dari perspektif kita tidak bisa balik untuk berbuat sesuatu di Papua sebagai orang yang lemah atau tidak powerful karena kita sadari bahwa dilematis ketika saya balik dari luar sampai di sini saya harus berhadapan dengan kita punya orang Papua sendiri yang mana menurut saya mereka banyak yang lalai dan kita mau membicarakan kelalaian mereka tapi orientasi prioritas kemudian apa yang mereka merasa penting ataupun terjebak dalam situasi itu membuat kita agak susah untuk apa ruang untuk bergerak itu tidak ada jadi kami sepakat untuk kalau boleh kita memang datang di sini dengan tidak memiliki sumber resources yang sangat besar untuk berdiri dan berbuat sesuatu dengan bukan semau kita tapi yang kita tahu dan kita mau itu dia tepat nah disitu kita perkuat dirilah perkuat semua semuanya karena mungkin saja macam di sini kita ide ada mengerti persoalan tahu kita tahu challenge yang ada terjadi tapi kita harus dalam basing kita we have to seek the help atau support from the people that I mean they they leave the situation but it seems to us that they don't even think about how to find the solution dan all of us I think kita dalam situasi saat ini dimana we put blame we blame people we blame condition we blame the country we blame Jakarta but sangat sedikit bagi kita untuk we blame our own people karena kayaknya kita semua ini dengan darah yang suci penuh dengan kelebuan dan lain-lain padahal we all contribute to the same problems that we have oleh karena itu anak-anak yang saya sempat kasih siap mereka untuk nanti kemana-mana saya memang encourage mereka jangan pulang kamu boleh pulang kalau kamu sudah kuat dalam arti bukan ilmu saja kuat dari banyak-banyak hal karena Papua ya tidak menyiapkan tempat atau ruang buat orang-orang yang kita sangat memiliki extraordinary ability untuk menembus semua sudut-sudut tembok dan tembok yang kita meruntukkan itu orang semua punya ability tapi persatuan diantara kita liter generasi umur liter profesi ini sangat sedikit sekali orang yang memikirkan bahkan melakukan tindakan penting dan it's that's why we all take position dimana apapun yang kita ada disitu kita mencoba untuk menggeser satu batu yang tidak perlu besar sekali dengan kemampuan yang ada kita coba geser itu karena apapun yang kita lakukan kita harus gaining yang namanya trust dari semua orang Papua orang Papua ini harus percaya kita dulu sehingga ada suatu kepercayaan besar untuk kita kita ke next level jadi mungkin adik-adik orang tahu bahwa kondisi saat ini seperti kita menciptakan ruang untuk belajar misfei dengan saya misalnya kita kita punya grup masing-masing ini kita semua sedang mendorong dimana dengan sedikit effort yang tidak banyak dengan bantuan teknologi kita melakukan hal ini sekarang ini jadi saya rasa orang-orang yang memiliki hasrat untuk melihat perubahan yang ada ini kita yang hadir hari ini berbicara dan saya sendiri bertemu di Toko ini bapak pemimpin itu bicara bicara orang ngakui hebat luar biasa anak pemikiran bagus dan sebagainya tapi sedikit sekali untuk gaya-gaya eksekusi sudah kamu bikin apa kita sudah kamu bikin apa jadi apa our own limitation itu seperti apa ya kayak inherently sudah well established makanya kita sangat terjebak dalam kondisi yang ada kita dipaksakan memilih pilihan-pilihan yang dimana mungkin pilihan itu belum tentu bikin kita langsung masuk surga makanya saya tutup pembicaraan ini saya hanya bilang bahwa hari ini orang bicara orang bicara orang bicara orang bicara semua saya cuma tanya bahwa kalau orang hari ini ada yang kestau sama saya bilang kalau saya bicara satu dua hal yang sama ini apakah saya akan masuk surga saat ke surga itu saya bikin orang jadi baik anak-anak bisa yang susah belajar bisa jadi hebat orang bisa kasih modal itu saya ke surga sudah kalau bapak alhamdulillah begini anak jangan bicara banyak hal yang terlalu bisa mengurus sana tapi ingat pesalip sendiri itu bahasa sangat besar jadi kita kita semua anak pampuan pikir-pikir kita mempersalih masing-masing untuk kekerjaan kita untuk masuk surga saya pikir itu dari saya jadi kita semua kita semua mengganti satu sama lain dan pesan-pesan ini pengingat buat kekanando dan kita semua saya ini malas pikir-pikir saya lagi mau cabut dari sini ya begitu tapi bikin sebaik mungkin bikin apapun yang bisa orang bikin yang baik saya ingat kata kata Robica baring gini eh sorry Bapak Rektor Bapak Rektor Buncen dia nasihat saya dia bilang gini adik orang bikin barang yang baik dan benar saja orang bisa bicara kita sampai langit dan bumi bisa orang bisa terpercaya kita orang bisa tersinggung orang bisa apa semua itu kok bikin barang yang benar apalagi kok mau bikin barang yang benar itu kan juga dihujat terus jadi kesimpulannya dia begini dia bilang adik selagi kok hati tidak pernah kok ingin orang pepotus susah menderita dan lain-lain hari ini kok pasang Garuda kok pasang NK Rila kok pasang barang apapun itu kok pasang bendera apa Amerika juga kok jalan karena kok mau sampai dimana kok bikin apapun tetap orang Bapak Rektor punya hidup dan hati dan tanah ini dan semua yang ada situ ada dalam kok pikiran dan siapa siapa saja yang mau Rikcingko dan sebagainya kita tidak mungkin lari dari tanggung jawab sebagai orang Papua orang Papua itu kan unik mau sampai dimana tetap pikiran kembali ke Papua mau merantung sampai dimana tetap kita kembali pikir Papua karena I don't know mungkin something wrong with us lah tapi mungkin itu apa kutukan di dalam suatu kegelimbangan yang ada tapi at the end saya serangat apresiasi Miss May kita semua karena I think we are here dan saya pikir perubahan itu tidak perlu satu juta orang pikir satu dua orang berpikir melakukan I think kita bisa terobos semua hal yang itu at least from now kita perbanyak meeting dan we build our understanding dan our understanding ini saya pikir mau ke atas apa orang orang orang-orang akan banyak kita paksakan untuk mengerti apapun yang kita lakukan karena hari ini tahun terhadap prioritas tapi dalam kondisi yang sudah tidak bisa sama sekali orang tidak mau harus orang ini harus anak ini harus mereka ini karena sudahlah kalau tidak mereka lagi nanti tonton-tonton jadi apa jadi keep doing what we're good at keep promoting the things that we are working right now I think these little things will generate domino effect dan saya terima kasih karena Miss May kembang ketanando spesifikly karena orang webinar banyak saya tidak mau ini tapi kalau webinar yang macam ibu bikin terus ketanando ada ini sudah saya pikir anak-anak yang memiliki hati, jiwa dan melihat Papua dengan cara pandang yang istilahnya bukan saja masalah tapi kita pikir ini what next-nya apa ya ini sudah orang bilang generasi Mas Papua saya pikir kita sudah bukan yang ada yang ada apa generasi privilege yang dimana you don't have to do anything but hey you get you get like what scholarship you get everything you get semuanya tapi jadi terima kasih itu saya dari saya silakan dilanjutkan dan saya senang karena saya lanjutkan gini hosting ini karena saya tahu nanti saya berjara panjang gini jadi begitu sudah biasa orang-orang biasa baca mata angin arah angin dengan nombak itu begini sudah datang salah satu terima kasih banyak lagi oke terima kasih sudah melengkapi oke baik terima kasih dan tadi yang berikutnya tadi adik Oscar yang angkat tangan adik Oscar dengan Denisto nanti setelah Denisto angkat tangan oh iya oke baik jadi nanti Oscar dulu setelah itu baru Denisto Herman ya Herman juga ada angkat tangan oke silahkan adik Oscar Oh ada di chat percakapan Oh ada di percakapan Oke selamat ya Oke Oscar Terima kasih atas kesempatan Selamat pagi, siang, sore atau malam Dimanapun kita berada Saya Oscar izin bertanya Apakah pernah Apakah pernah Semangat Motivasi internal yang kakak punya Pernah pudar dan bagaimana kakak Mempertahankan atau meningkatkan Tetap stabil Semangat disiplin kakak dalam belajar Bahasa Inggris atau menjalani pekerjaan Dan lain-lain, terima kasih Ya memang Semangat Naik turun itu Itu ada Saya pikir itu ada di kitabu Karena Diferent apa Challengation datang di kitabu kehidupan Membuat kita pada semangat Membuat kita rasa tidak mampu Merasa bahwa Aduh terlalu banyak hal yang harus saya kerjakan Sehingga saya mungkin merasa bahwa Aduh Saya lebih baik Ketinggalakan sudah Itu terjadi Di kakakku pribadi Mungkin dalam pekerjaan Ataupun Dalam belajar bahasa Inggris Waktu Saya ingat Dua hal yang terjadi Itu spesifik Peristiwa besar Waktu kakak Waktu masih kuliah di Filipina Berbapak meninggal Bapak meninggal Itu memang sangat terpukul Dan memang Karena biaya utama Kan dari orang tua Terus Akhirnya Saya harus bertahan Di Filipina Dapat biaya sedikit Dan kerja Dan cara jalan Untuk Bisa bertahan hidup Dan akhirnya bisa tembus Sampai Amerika Itu ujian pertama Yang berikut Waktu sudah di Amerika Tahun 2015 Saya punya Kakak laki-laki meninggal Itu hampir saya menyerah lagi Hmpir saya pulang lagi Itu stress berat sekali Karena Saya bilang Saya bikin apa di sini Keluarga saya mau di sana Saya belum Belum punya keluarga di sini Di sepuluh jam Sehingga Merasa bahwa Untuk apa Saya tinggal di sini Saya akan satu Kealangan satu Kealangan satu Bapak Sekarang kealangan satu Kaka Sehingga saya pun mimpi-mimpi Semua yang saya Mencana mau di sini Semua jadi Jadi Saya jadi Patah semangat Sehingga saya harus Di satu poin Satu Waktu Saya harus Apa Di sana mungkin Saya kurang tahu Sudah ada atau belum Tapi saya harus Dibilang istilahnya Itu seek professional help Apa Counseling Jadi kakak Saya harus ikut Counseling Lagi di Tapi orang yang Profesional punya Jadi saya bayar Counseling Untuk memberikan saya Counseling Untuk yang Empat bulan Sekitar yang Empat bulan Untuk Mengingat Apa Melawati saya punya Masa-masa Kelam itu Dan kembali Berdekat Dan berjuang Tetap pada Penyerian Nabi Ya mungkin Di sini Karena kita terlalu sibuk Kerja apa semua Pakai waktu Jadi Mau Mau cerita Ketemahan juga Mau ini juga Agas tengah mati Jadi harus memang Cari orang profesional Yang memang Punya kerja Hidup Cuma untuk Nasihat orang Yang Sudah punya ini Jadi kakak Saya sempat Kesitu Sempat harus Lewat Profesional Kanseling Untuk Lewati masa-masa Sultar Dan tetap Berpenyerian Sampai Maju terus Artinya Pantang menyerah Tentangan datang Cobaan datang Apa semua itu Pasti akan selalu ada Dalam keluarga Dalam diri Itu Pasti ada Selalu Tetap saja Jangan Namanya Orang bilang Spirit Pantang menyerah Fighting spirit Never give up Maju terus Walaupun Tentangan datang Hargan terus Punya determinasi Punya goal Ini sebagai kompas Untuk selalu Kita butuh jual Dan memang Harus ada sacrifice Harus ada pengorbanan Pengorbanan itu Itu bisa bermacam-macam Dan itu akan Konsekuensinya Kita yang tanggung Terlebih Dan kita harus Pay the price Pay the price Pay the price Dan kita harus Jalani itu Karena Setiap keputusan Yang kau ambil Dan kau melakukan Itu menentukan Kau punya pilihan hidup Atau kau punya mas depan Seperti bagaimana Itu kau Akan ke situ Sehingga Kalau kau Apa macam Tidak bingung Atau tidak bertanggung Sorry ya Tidak stabil Unstable Nanti akhirnya Ada kau sendiri Yang tidak Capai kau punya hasil Terus sudah berkorban Punya konsekuensi Kau harus tanggung lagi Sehingga Kau bisa Menjadi Gagal Dan berfresh Tapi kalau kau tetap Apa Berjuang Walaupun tantangan Datang Maju terus Disiplin Kerja keras Punya determinasi Yang kuat Doa yang sungguh Ingat beruau Kepada Tuhan Berharap Kepada Tuhan Setiap challenge Cobaan Tantangan Apapun Datang Pasti kita akan Lewati Pasti akan Lewati Memang Masih-masih Perbadi Kita berbeda Di dalam Memproses Dan juga Mengatasi Setiap Perusahaan Misalnya Contoh kecilnya Seperti Kalau Orang Papua Makan ricah Rasanya pedis Dan mulut Kita Seminum air Menum susu Orang menandu Makan ricah-ricah Santai-santai saja Ya kan Seperti begitu Contoh kecil Artinya bahwa Masalah yang sama Tapi setiap orang Punya persepsi Dan punya cara Menatasi Beda Ada yang bisa kuat Tahan banting Ada yang Jatuh Bisa Jadi itu tergantung Masih-masih Tapi kalau kita Memang punya Apa ya Niat Disiplin Ketegaran Tentu dengan Doa yang Sungguh Sehingga Demo pedis Kedemo pahit Kedemo apakah Didatang Tetap tegung Punya disiplin Yang kuat Adik Jasi merah Tetap Aku akan lewat Ya begitu Terima kasih Mungkin Sudah menjawab Berikut Silahkan Denisto Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih